Jadi cerita-cerita itu sebenarnya gimmick-gimmick yang diberikan untuk menakut-nakuti dan sekarang masyarakat. Terima kasih. Dan sekarang masyarakat bisa tahu. Saya terima kasih. Kemensos membantu, pendidikan membantu, Kementerian Keuangan mengusulkan, DPR menyetujui. Itu kewajiban negara kok. Justru yang sudah bagus, sudah jalan, rakyat mendapatkan itu, kita mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin kenapa yang dapat si A kok si B nggak dapat. Nah itulah yang kita bereskan. Maka KTP Sakti yang saya dorong itu untuk memudahkan itu dan turunannya nanti adalah data kependudukan yang profil penduduknya itu bisa kita ambil, kita pecah ke sektor. Oh petani butuh dapat pupuk. Sampai KTP aja dapat pupuk tapi maaf mereka masuk kategori miskin. Oh dia dapat bansos. Maka dia dapat pupuk, dia dapat bansos. Oh ada anaknya yang sekolah. Dia dapat kartu Indonesia pintarnya. Oh terus kemudian dia dapat jaminan kesehatan atau Indonesia sehat. Cukup satu aja tapi profilnya banyak. Sehingga ceritanya KTP Sakti itu adalah cerita data yang besar, profil yang ada dan manajemen untuk distribusi. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.